Shalom adik-adik, apa kabar kalian? Wah senang sekali ketemu lagi dengan kakak di hari minggu ini. Wah rasanya senang ya, setiap hari minggu kita mendengar firman Tuhan. Nah adik-adik, hari ini kita mau mendengar firman Tuhan tentang kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kakak akan menceritakan sebuah toko di dalam Alkitab dari Lukas 19 ayat 1 sampai dengan ke-10. Adik-adik yang di rumah, kalau kalian ada Alkitab, kalian bisa ambil terus kita baca bersama-sama ya. Yuk kakak akan bacakan dari ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Lukas 19 ayat 1 sampai ke-10, Zacchaeus. Yesus nak masuk ke kota Jericho dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zacchaeus, kepala pemungu cukai dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon arah untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zacchaeus, segera turunlah, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zacchaeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya. Ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zacchaeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan empat kali lipat, kata Yesus kepadanya. Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah adik-adik, siapa yang pernah dengar? Siapa itu Zacchaeus? Mungkin dari kalian ada yang pernah dengar ya, siapa itu Zacchaeus? Nah Zacchaeus ini seorang pemungut cukai adik-adik. Dia seorang pemungut cukai, dia suka meminta pajak kepada rakyat, kepada orang-orang miskin. Nah ketika dia memungut cukai, dia meminta uang dengan lebih daripada yang seharusnya mereka bayarkan. Selain itu, dia suka merampas harta milik orang-orang miskin. Jadi si Zacchaeus ini sangat tidak disukai oleh banyak orang, karena dia seorang yang tidak baik. Suka sekali mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri, adik-adik ya. Dan Zacchaeus ini secara fisik dia pendek adik-adik, dia tidak tinggi badannya, dia pendek. Tetapi dia hatinya tidak baik ya. Nah kemudian suatu hari Tuhan Yesus sedang pergi ke kota Yeriko. Dan didengarlah oleh Zacchaeus ini bahwa, wah Tuhan Yesus akan lewat nih sebentar lagi. Karena Zacchaeus ini pendek, dia mencari pohon adik-adik untuk apa? Untuk dipanjat. Nah supaya dari atas pohon dia bisa melihat Tuhan Yesus seperti apa. Kemudian dia memanjat pohon arah. Nah sampainya di situ ketika Tuhan Yesus sudah lewat ya, di dekat situ dia melihat Zacchaeus di atas pohon. Kemudian seperti tadi yang kita sudah baca bersama ya, Tuhan Yesus berkata, Zacchaeus turunlah ke sini Zacchaeus. Seperti itu ya adik-adik kira-kira. Nah kemudian Zacchaeus turun, turun menghampiri Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, Zacchaeus aku mau menumpang di rumahmu, aku mau mampir ke rumahmu. Tetapi banyak orang tidak suka, mereka berkata, wah dia kan orang berdosa. Kenapa Tuhan Yesus mau mampir ke rumah orang berdosa, dia orang jahat. Tapi Tuhan Yesus berkata apa? Di ayatnya yang ke-10 ya, kakak bacakan. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah Tuhan Yesus bilang apa? Tuhan datang itu menyelamatkan orang-orang yang hilang, orang-orang yang berdosa adik-adik ya. Bukan untuk mencari orang-orang yang baik saja, tapi Tuhan Yesus terlebih mencari orang-orang yang berdosa. Untuk bisa menolong mereka, menyelamatkan mereka. Nah sama seperti di cerita ini, Tuhan Yesus mau singgah di rumahnya Zacchaeus. Dan Zacchaeus ini dia menyadari kalau dia orang yang berdosa, dia sudah jahat dan dia mau berubah. Karena di sini dikatakan ya, tetapi Zacchaeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan setengah dari milikku akan ku berikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang ku peras dari seseorang, akan ku kembalikan empat kali lipat. Wah adik-adik, ini respon hatinya Zacchaeus baik sekali ya. Dia menyadari dia orang berdosa, dia orang yang jahat dan dia mau berubah. Dia bilang apa? Nanti setengah dari hartaku, Tuhan aku berikan kepada orang-orang miskin. Nanti orang-orang yang pernah kurampas hartanya, aku kembalikan empat kali lipat. Wah luar biasa ya adik-adik. Zacchaeus ini sekalipun ya, dia tadinya orang yang berdosa, dia mencari keuntungan untuk dirinya sendiri, tapi dia mau berubah karena dia percaya Tuhan Yesus. Nah kita mau belajar nih, sama dengan Zacchaeus ya. Kita mau belajar untuk tidak mencari keuntungan diri sendiri. Nah kira-kira kalau adik-adik mencari keuntungan diri sendiri itu seperti apa ya? Kakak mau contohkan nih, mencari keuntungan diri sendiri, misalkan kalian menolong teman kalian. Nah ketika kalian menolong teman kalian, kalian tidak menolong mereka dengan tulus. Tetapi kalian berpikir, wah nanti mungkin aku akan mendapat hadiah nih kalau aku mau tolong dia. Jadi kalian punya pikiran yang tidak baik kalau aku bantu dia, nanti pasti aku akan dipuji-puji. Seperti itu, itu tidak baik. Itu namanya mencari keuntungan diri sendiri adik-adik ya. Jadi ketika kita mau bantu orang lain, kita mau tolong orang lain, menolonglah dengan tulus hati. Jangan berpikir untuk keuntungan pribadi ya. Atau misalkan di rumah, kalian sedang berkumpul dengan keluarga kalian, terus mungkin mama kalian membuat sebuah kue. Terus kalian merasa, wah itu kue semuanya buat aku. Padahal di situ kan ada kakak kalian, ada adik kalian. Nah kalian harus mau berbagi dengan keluarga yang lain. Jangan mencari keuntungan sendiri, karena ah itu kan kue kesukaanku, berarti itu semua harus buat aku. Ya tidak seperti itu ya adik-adik ya, tetapi kita mau belajar untuk mengasihi orang lain, dengan mau berbagi dengan orang lain, dengan menolong orang, tidak pamri, tidak supaya dipuji-puji orang, supaya kita mendapat hadiah, tidak. Tetapi kita mengasihi dengan tulus, karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu sudah mengasihi kita lebih dulu. Dan Tuhan selalu mengajarkan kita bukan hanya mengasihi diri kita sendiri kan, tetapi juga mengasihi orang lain, keluarga kita, teman-teman kita, semuanya. Tuhan mau kita mengasihi mereka, nah itu adik-adik kita harus belajar dari sakeus ya. Mungkin adik-adik pernah melakukan hal itu, mencari keuntungan diri sendiri, tetapi kalau adik-adik mau berubah, mau minta maaf sama Tuhan, nah Tuhan pasti mau mengampuni adik-adik, dan adik-adik harus mau berubah. Kedepannya harus jadi lebih baik, harus lebih lagi mengasihi, lebih lagi mau menolong ya, dengan tulus yang pastinya ya, bukan untuk mencari keuntungan pribadi. Nah ini firman Tuhan, hari ini adik-adik kalian kalau misal dengar firman Tuhan, selain kalian hanya mendengar, kalian boleh loh adik-adik di rumah siapkan catatan, terus dicatat ya, supaya firman Tuhan yang kalian dengar setiap hari minggunya, itu tidak lupa, mungkin gampang lupa. Nah, jadi kalian lebih baik siapkan catatan, supaya kalian bisa mencatat setiap firman Tuhan itu. Mulailah dari sekarang adik-adik, suka mencatat setiap firman Tuhan, terus nanti kalau kakak kasih ayat hafalan, ya dihafalkan ya, dan direnungkan, dan dilakukan ya, setiap hari. Seperti cerita hari ini, untuk kita mengasihi, tidak mengambil keuntungan untuk diri pribadi, Nah, yuk belajar setiap hari, kalian terapkan di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Belajar untuk mengasihi orang lain tanpa pamri, mengasihi dengan tulus, ya, dipraktekkan ya adik-adik, karena memang firman itu selain didengar, dibaca, didengar, tapi juga dilakukan, karena itu yang menyenangkan hati Tuhan, ya adik-adik. Dan, ayat hafalan kita, itu terambil di dalam 1 Korintus 10, ayat yang ke-24. Yuk, kita buka sama-sama, 1 Korintus 10, ayat yang ke-24. Adik-adik, kalau ada ayat hafalan, kalian hafalkan ya, nah, kakak akan bacakan, atau kalian sama-sama dari rumah, baca bersama-sama dengan kakak. Yuk, 1, 2, 3. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain, ya. Jangan suka mencari keuntungan diri sendiri, tapi mau lebih mementingkan kepentingan orang lain. Ya, adik-adik, hafalkan ayatnya, direnungkan, dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sampai di sini firman Tuhan, sampai jumpa, sampai ketemu di pertemuan yang berikut. Tuhan Yesus memberkati, dah!